Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Elgato yang tidak keluar suara ya di software bawaannya Dan kalau kalian misalnya mau main konsol atau mungkin ya mungkin kayak Xbox, PS, dan Nintendo Switch dan kalau tidak keluar suaranya Jujur menurut saya agak sedikit aneh aja sih ya, apalagi kalau mungkin kalian mau bikin konten dari Elgato kalian gitu Dan kalian harus download dulu software bawaannya, disini saya menggunakan software 4K HD Utility ya Kalau kalian menggunakan HD60 atau mungkin HD60s kalian bisa download dari website Elgato-nya dengan yang namanya HD Utility untuk yang saya ini 4K Capture Utility Dan sebenarnya untuk cara settingnya gampang banget, kalian cukup caranya yang lambang gear gitu ya atau mungkin ya kalau setting ini saya menggunakan 4K Capture Utility Kalau di HD Utility ya menyesuaikan lah ya Dan nanti akan kebuka gitu ya di tabnya gitu di tab dari atau mungkin dari window-nya gitu ya Dan nanti saat pertama kali kalian buka biasanya langsung ke general gitu dan kalian cukup klik yang device aja Dan tinggal kalian cari yang namanya audio inputnya itu adalah HDMI audio Atau mungkin kalau nggak ada ya kalian tinggal cari aja misalnya yang namanya analog Dan biasanya kalau nggak muncul gitu ya, sebarangnya kalian bisa lihat tuh yang hijau-hijau yang di bawah gitu Itu adalah dari analog audio Dan kalau kalian klik apply ya misalnya kalian klik apply dan kalian klik ok nanti audionya akan hilang gitu Karena dari PS-nya itu tidak meng-input lagi ke Elgato-nya atau mungkin tidak memberikan sinyal suara ya atau ya kayak gitu lah ya kurang lebih Jadi kalian cukup ganti aja ke HDMI audio gitu dan kalian klik apply dan kalian klik ok nanti akan muncul lagi gitu ya untuk suaranya Dan kalian bisa melihat dari yang hijau-hijau itu ya Ya dari yang pojok kanan bawah dari aplikasi dari bawaan Elgato-nya Setelah kalian men-setting kalian bisa langsung record dengan OBS Dan kalau kalian belum setting nanti nggak akan bisa karena saat kalian setting ini nanti aplikasinya akan memberitahu Elgato Bahwa kita akan menggunakan audio dari HDMI ya Jadi dari kabal HDMI, dari PS-nya atau mungkin dari konsolnya kita masukkan ke Elgato-nya gitu ya Kita masukin ke Elgato-nya dan yaudah gitu ya cukup gitu doang sih ya untuk video tutorialnya Kalian bisa record dengan streamlab, OBS dan ya apapun lah ya untuk itunya Dan nanti ini udah jadi ke setting gitu ya Baik kalian setting dari HDMI-nya atau mungkin dari string dari shadow HDMI-nya Mungkin ya kan bisa kayak gitu bisa diubah-ubah Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video tutorialnya cukup gampang banget Dan thanks for watching, bye Sub indo by broth3rmax